BAB 508 RENCANA PEMBUNUHAN RAHASIA Di gereja tertinggi di kota suci Yerusalem, sesosok terbang melintasi langit dan mendarat di menara lonceng, seperti batu yang melebarkan sayapnya, itu adalah pertapa. Dia mengenakan jubah, ahitaran, dengan wajah tampan dan tangan di belakang. Menatap ke bawah ke kota yang pernah ketakutan karena dia. Saat itu di kota suci Yerusalem, banyak klan besar saling bertarung, tetapi pada akhirnya, dia menjadi legenda sejati, memimpin keluarga Churchill sampai ke puncak. Sesaat kemudian, dia mengangkat lengan kanannya, dilekukan lengan bawahnya, tanda tinju terlihat jelas, dengan sedikit cahaya biru, dan seluruh lengan sedikit gemetar. Ini kekuatan yang sangat menakutkan. Bagaimana Edward Yee menumbuhkan kekuatan supernatural seperti itu? Baru saja dia menerima total sembilan pukulan dari Edwin Yee, pukulan ke sepuluh, dia tidak lagi memilih untuk mengguncang dengan paksa, tetapi menggunakan pukulan Edwin Yee untuk melarikan diri ke belakang, tetapi meskipun demikian, pada saat ini, tubuhnya juga melonjak dengan energi dan darah, sangat tidak nyaman. Terlebih untuk pukulan terakhir, meski menggunakan kekuatannya untuk mundur, pukulan Edwin Yee sangat berbeda, melilit lengannya dan langsung membuat seluruh lengan kanannya mati rasa. Setiap pukulan yang dia pukul sangat kuat dan menakjubkan. Kekuatan semacam ini dapat bersaing dengan monster tua yang tersembunyi itu. Rumah arbitrase dan luowang semuanya kalah di tangannya, itu memang wajar. Dia diam-diam menghela nafas dengan emosi, dan untuk pertama kalinya sentuhan rasa takut muncul di matanya. Dia hanya setengah langkah dari tingkat raja yang sebenarnya, yang setara dengan melangkah ke ambang pintu dengan satu kaki, dan dia telah memiliki kualifikasi untuk menjadi tingkat raja, menciptakan dimensinya sendiri. Di dimensinya, kecuali tingkat raja yang lebih kuat darinya, sama sekali tidak mungkin ada yang menandinginya. Tapi Edwin Yee, dia jelas merasa Edwin Yee belum mencapai tingkat raja, tapi dia bisa melihat menembus dimensi dan dengan jelas merasakan posisinya, dan setiap pukulannya tepat sasaran, ini diluar ekspektasinya. Tapi hari ini dia baru mengeluarkan setengah kekuatannya. Edward Yee, aku akan mengingat pertarungan hari ini. Kamu menang seorang jenius langka, tapi sayangnya, kamu tidak seharusnya datang ke Yerusalem, dan kamu tidak seharusnya menjadi musuh luawang. Kota ini adalah tempat pemakamanmu, kaisar tak terkalahkan. Niat membunuh meledak di matanya, dan semakin kuat Edwin Yee, semakin banyak niat membunuh muncul di hatinya. Dia menarik nafas dalam-dalam, seolah memikirkan sesuatu, matanya menjadi tegas dan acuh tak acuh. Setelah perjamuan besok malam, itu adalah hari terakhir pertarungan kami, aku kehabisan waktu. Dia menghela nafas dengan lemah, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kental, sepertinya menyatu dengan lingkungan sekitam ya. Di gedung gereja setinggi 100 meter in, tidak ada yang melihatnya. Wuhum! Saat curcil menahan pikirannya, matanya tiba-tiba bergerak, menoleh ke langit samping, dan kemudian dia meninju. Pukulan ini seperti bom udara, mendorong udara keluar dari saluran, tetapi di ujung saluran, telapak tangan putih lembut tiba-tiba keluar, dan menerima semua pukulan. Lingkaran riak udara yang tidak terlihat dengan mata telanjang muncul di langit, tetapi tidak ada orang yang lewat di bawah yang menyadarinya. Di awan dan kabut, sesosok tubuh berangsur-angsur menjadi jelas. Itu adalah pria parubaya yang anggun dan tidak terkendali, yang temperamennya sangat mirip dengan curcil. Setelah diperiksa lebih dekat, penampilan orang ini agak mirip dengan curcil. Ternyata kamu melihat orang itu datang, mata pertapa berbinar-binar, namun nadanya dingin, jelas ia tidak terlalu menyukai orang tersebut. Kakak, lama tidak bertemu, kamu akhirnya muncul kembali. Pria parubaya itu tersembunyi di awan, dan tidak ada orang di bawah yang bisa melihatnya, tapi pertapa bisa melihatnya dengan jelas. Pertapa berdiri di atas menara lonceng sambil mendengus dingin. Aku hampir lupa kalau aku ada adik. Meski nadanya acuh tak acuh, dia jelas tidak membantah perkataan pria parubaya itu. Pria parubaya bernama Dylan Curcil ini adalah saudara tirinya. Bahkan keturunan keluarga curcil mungkin tidak mengetahui periode sejarah ini. Ini adalah rahasia keluarga curcil 100 tahun yang lalu. Dia hanya mendengarnya bertanya dengan suara yang dalam, Dylan, mengapa kamu muncul di sini? Kamu meninggalkan keluarga curcil 105 tahun yang lalu dan bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di sini. Apakah kamu lupa sumpahmu? Dylan tak mempermasalahkan sikap pertapa, ia tersenyum sinis. Kakak, jangan emosi dulu. Aku memang melanggar sumpahku dengan datang ke sini, tapi nyawamu lebih penting daripada sumpah. Aku datang kali ini untuk memperpanjang umurmu. Perpanjang umurku. Pertapa mendengar kata-kata itu, matanya menyipit, seolah-olah seseorang telah menemukan rahasia, dan ekspresinya ngeri. Setelah sekian lama, ekspresinya pulih, dan dia menghela nafas pelan, benar saja, berapa banyak hal di dunia ini yang bisa disembunyikan dari rumah arbitrase. Saat dia berbicara, dia mengangkat lengan baju kanannya. Di pergelangan tangan kanannya, sebuah garis hitam mengjulang. Di garis hitam ini, ada energi kematian yang sangat kuat. Begitu pecah, hidupnya akan habis dan dia akan mati. Dylan curcil menaruh satu tangan di belakang, dan suaranya acuh tak acuh. Kakak, kamu adalah legenda keluarga curcil. Kamu adalah talenta terbaik di dunia, tetapi kamu belum melangkah ke tingkat raja. Mengingat usiamu saat ini, kamu telah mencapai akhir masarnu. Menilai dari garis kematian di pergelangan tanganmu, kamu tidak punya waktu lebih dari tiga hari untuk hidup. Pertapa tidak membantah, dia tak jelas tentang kondisi tubuhnya. Terlepas dari rambutnya yang kembali hitam dan ototnya yang kembali mengembang. Nyatanya, itu hanya kilas balik, dan itu adalah pertarungan terakhir di hidupnya. Umurnya hampir habis, jika dia tidak menembus tingkat raja, dia akan mati. Itu sebabnya dia sangat ingin menemukan Edwin Yee. Hanya dengan mengambil Edwin Yee sebagai batu loncatan dan membantunya naik ke tingkat raja, dia dapat memperpanjang umurnya. Dylan tak memperdulikan ekspresi pertapa, tiba-tiba ia meraih sakunya dan na tanda kurang lebih mengeluarkan sesuatu, itu sebuah tabung reaksi. Di dalam tabung reaksi, cairan hijau tua berputar perlahan, dengan beberapa gelembung yang sesekali keluar. Ini adalah cairan penambah umur yang baru-baru ini dikembangkan oleh para ilmuwan mutakhir rumah arbitrase kami. Kalau kamu meminumnya, itu dapat memperpanjang hidupmu selama satu tahun. Tatapan pertapa berubah drastis, dan dia berkata kaget, cairan perpanjang umur. Meskipun dia tidak tahu apa itu, bisa memperpanjang hidupnya selama satu tahun tidak diragukan lagi merupakan anugerah baginya. Dylan mengangguk perlahan, dan melanjutkan, kakak, cairan penambah kehidupan ini dapat mengaktifkan sel-sel tubuhmu. Sambil memperpanjang umurmu, itu juga akan meningkatkan kekuatanmu sampai kebatas tertentu. Itu tidak memiliki efek samping dan gejala sisa. Satu-satunya kelemahan adalah setiap orang hanya dapat menggunakannya sekali seumur hidup, dan efeknya akan hilang setelah menggunakannya untuk kedua kalinya. Aku mengirimkan ini padamu atas perintah Raja Penghakiman. Meski sangat terharu, pertapa tidak langsung mengambilnya, melainkan bertanya dengan suara yang dalam, rumah arbitrase tidak pernah melakukan sesuatu tanpa imbalan, kalian memberiku cairan ini, apa yang kalian mau. Dylan tidak membantah, dan hanya mengatur nadanya. Ini sangat sederhana, kamu hanya perlu bekerja sama dengan kami untuk membunuh Edward Yee dengan seluruh kekuatanmu. Kali ini, kami akan melakukan segalanya. Saat selesai berkata, enam sosok muncul di belakangnya, dan rencana aksi pembunuhan yang mengejutkan terhadap Edwin Yee muncul lagi. Bab 509 tanpa memberi ampun. Di langit, enam sosok tiba-tiba muncul di belakang Dylan, dan mereka bersembunyi di awan dan kabut bersama, menginjak kehampaan. Pertapa langsung merasakan tekanan yang datang dari enam kekuatan yang tidak lebih lemah dari Dylan, bahkan sama kuat dengannya, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Salah satu dari mereka, yang usia dan jenis kelaminnya tidak dapat dibedakan, memeluk tong kayu setinggi setengah orang, memancarkan semburan aroma anggur, lidahnya lebih panjang dari orang biasa dan melengkung, dan anggur di dalam tong tidak berangin. Secara alami tersedot ke dalam mulutnya, hal yang paling aneh adalah bagaimanapun dia menyedot wine, wine dalam tong tidak pernah berkurang dan tetap pada level yang sama. Orang kedua, seorang pria yang berusia hampir 50 tahun, memiliki warna perunggu sebening kristal yang mengjulang di tubuhnya, dan kulitnya juga memantulkan warna berbeda dengan pantulan cahaya, terkadang berubah menjadi putih, terkadang berubah menjadi abu-abu, dahamper tidak bisa dibedakan dengan awan, kabut ataupun asap, dan bisa mengubah warna tubuhnya sesuka hati sesuai dengan kondisi sekitarnya. Orang ketiga, seorang lelaki tua berjubah motif, menginjak ular raksasa dari spesies yang berbeda. Ular itu mengeluarkan gas beracun, dan beberapa burung gagak terbang di udara mati karena gas racun tersebut. Tapi ular itu sangat jinak di bawah kaki lelaki tua itu, seperti hewan peliharaan. Orang keempat adalah pria parubaya dengan penampilan yang sangat biasa, dia adalah orang biasa di antara yang lainnya, satu-satunya hal yang istimewa adalah dia terlihat seperti pria berlengan satu. Orang kelima, dengan rambut berdiri tegak seperti nyala api, matanya terbuka lebar, memancarkan niat merengbunuh yang sangat kuat, lengannya kuat, tetapi salah satu kaki kanannya lampak cacat. Orang ini ternyata terlahir cacat, dengan satu kaki panjang dan satu kaki pendek. Gragas, Malfite, Si Manusia Batu, Wats, Raja Ular, Anlongo, Dewa Lengan Satu, Tristan Hu, Dewa Kaki Cacat. Mata pertapa melihat mereka satu persatu, dan nama-nama yang pernah mengguncang dunia keluar dari mulutnya, masing-masing orang ini tidak lebih lemah darinya, dan masing-masing dari mereka telah membangun reputasi yang hebat di dunia. Di antara orang-orang ini, yang terakhir menjadi terkenal juga 60 tahun yang lalu. Raja pembunuh, lama tidak bertemu. Gragas, memegang tongwain di tangannya, mengjilat bibir merahnya, dan menyapa pertapa, dan sisanya mengangguk sedikit ke pertapa. Mata pertapa sedikit menyipit, dengan sedikit emosi, tidak heran luowang begitu kuat, tetapi jika menyangkut kekuatan tingkat hegemoni di dunia, rumah arbitrase akan selalu dihormati, dan hari ini aku telah belajar pelajarannya. Rumah arbitrase bahkan bisa merekrut karakter seperti kalian, apalagi di dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh arbitrase. Dia tahu dalam hatinya bahwa Dilan meninggalkan keluarga Churchill 100 tahun yang lalu dan dengan tegas bergabung dengan arbitrase. Sekarang, Dilan telah menjadi salah satu dari 24 ketua hakim di rumah arbitrase, dan termasuk peringkat 10 besar. Dan orang-orang ini bisa ikut bersamanya, jelas mereka memiliki status yang sama dengannya di rumah arbitrase, orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah ketua hakim yang berpangkat tinggi. Pertapa, kekuatan rumah arbitrase sejauh yang bisa kamu bayangkan, dan tidak sebanding dengan organisasi pembunuh di Luowang. Setelah kejadian ini selesai, kamu bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan rumah arbitrase dan menjadi anggota Kamil. Malfite berkata dengan ringan, niat untuk merekrut sudah jelas. Pertapa tidak menanggapi, dia mengalihkan pandangannya dan melihat sosok yang berdiri di belakang semua orang yang tidak pernah melangkah maju. Itu adalah seorang pemuda barat yang tampan, berpakaian rapi, dengan tinggi badan 2 meter, dan memancarkan perasaan yang sangat agung, leh tapi ini bukan fokus perhatian Pertapa. Yang dia lihat adalah cincin di tangan pemuda itu, dan cincin itu baginya ada perasaan yang agak akrab, dan ada gelombang yang sangat berbahaya. Cincin sage. Setelah berpikir sejenak, pupil Pertapa menyusut, dan untuk pertama kalinya ekspresinya menjadi sangat serius. Dia ingat sebuah legenda, legenda misterius milik Tahta Suci Barat. Saat itu Tahta Suci mendominasi dunia, bahkan rumah arbitrase hanya bisa melawannya. Pada saat itu, monster barat merajalela, dan berbagai vampir dan manusia serigala bersembunyi di dunia manusia, menunggu kesempatan untuk melahap manusia. Vampir dan manusia serigala adalah monster yang harus diberantas di mata Tahta Suci. Untuk memusnahkan monster-monster tersebut, lahirlah sebuah profesi di dalam Tahta Suci, sebuah profesi yang berspesialisasi dalam berburu vampir dan manusia serigala, yang disebut Pemburu Iblis. Setiap Pemburu Iblis adalah master hebat kelas 1 Tahta Suci, memiliki kekuatan gaib yang hebat, dan bahkan dapat menggerakkan kekuatan unik cahaya Tahta Suci. Dan simbol Pemburu Iblis adalah mengenakan cincin yang secara pribadi diberikan oleh Paus, penguasa Tahta Suci, perwakilan cahaya orang bijak, cincin sage. Itu sebabnya dia cukup panik saat melihat cincin ini. Pemuda bercincin sage itu tidak menanggapi, ia hanya memegang Alkitab dan membacanya dengan saksama, seolah-olah tidak mendengar perkataan pertapa. Dilan berkata sambil tersenyum di sudut mulutnya, kak, yang di belakang kita adalah Pemburu Iblis generasi ke-23 Neil Fodos, tapi dia bukan orang Tahta Suci, tapi rumah arbitrase kami. Kali ini untuk berburu Etwartier, dia adalah kekuatan utama kita. Pertapa butuh waktu lama untuk menyembunyikan keterkejutan di matanya, dan dia berkata tanpa daya, kamu memiliki kelompok yang kuat, kenapa masih membutuhkanku? Dilan masih tersenyum, tapi ada sinar dingin di matanya. Kak, seperti yang aku katakan tadi, kali ini yang kita inginkan adalah kemenangan mutlak. Orang-orang kami di sini pasti bisa mengalahkannya, tapi tidak bisa mencegahnya melarikan diri, jadi kami membutuhkanmu untuk membawanya ke formasi yang kami dirikan. Begitu dia memasuki pertempuran, dia akan mati. Tentu saja, kamu juga bisa membunuhnya dengan kekuatanmu sendiri, tapi menurutku, itu terlalu mudah. Pertapa menatap cairan berwarna hijau tua di tangan Dilan, tidak membantah, tapi bertanya dengan suara berat, kemana aku harus membawanya? Dilan tersenyum misterius, menunjuk ke kakinya, dan pada saat yang sama melemparkan tabung reaksi di tangannya ke Pertapa. Pertapa menatap gereja setinggi ratusan kaki itu, dan akhirnya mengambil keputusan. Okel. Setelah kata-katanya selesai, tabung reaksi dihancurkan oleh V-nya, dan cairan hijau tua di dalamnya berubah menjadi aliran halus, yang tersedot, ke dalam mulutnya. Saat cairan memasuki tenggorokannya, dia merasakan gelombang kekuatan menyebar dari dadanya, menyebar ke anggota tubuhnya, dan meleleh ke setiap inci tubuhnya. Sebuah lingkaran riak merah muda muncul di permukaan tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan meluas, dan kemudian menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Di pupilnya, api merah kecil berdenyut tanpa henti, dan auranya yang sudah kuat menjadi lebih ganas. Itu lebih dari dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Edward Yee, kali ini, hanya para dewa yang bisa menyelamatkanmu. Bab 510 Aku Menunggumu. Pertapa duduk bersila di tempat, menyerap manfaat besar yang diberikan kepadanya oleh cairan penambah kehidupan. Gelombang demi gelombang aura kehidupan terus-menerus membasu tubuhnya, dan aura kematian di pergelangan tangannya menjadi semakin lemah hingga hampir menghilang. Kekuatan tempur yang kuat dari enam rurna arbitrase berdiri di langit menatap gereja di bawah dengan mata menyipit. Kali ini, aku ingin melihat apakah Edward Yee tak terkalahkan seperti yang dikatakan rumor. Sejujurnya, jika strategi ini tidak disetujui oleh Raja dan yang lainnya, aku benar-benar ingin bersaing dengan Edward Yee. Mata Malfite penuh percaya diri, dan dia tidak terlalu memperhatikan Edwin Yee dalam kata-katanya, itu semua karena perintah dari atas sehingga dia harus melakukannya. Masalah ini adalah masalah nomor satu di rumah arbitrase. Jangan muncul dengan gegabuh dan mengacaukan segalanya. Edward Yee, harus mati di Yerusalem. Gragas mengisyaratkan niat membunuh, dan menelan seteguk anggur lagi. Heh, kita bukan sampah gulit. 15 dari kita tidak bisa mengalahkan Edward Yee. Ini adalah pertama kalinya dalam 50 tahun kita berenam beraksi bersama, hanya untuk berurusan dengan Edward Yee seorang. Bahkan jika dia adalah manusia super, dia harus mati, ini tidak diragukan lagi. Watts mencibir, mereka bertekad untuk memenangkan pertempuran ini, dan ular besar di bawah kakinya juga merasakan semangat tuannya, mengeluarkan suara berdesis yang menyeramkan. Ham, apa Kaisar tak terkalahkan, dia hanya seorang bintang yang sedang naik daun, dia hanya bocah nakal. Di dunia ini, selain tingkat raja yang asli, tidak ada yang bisa kita agungkan. Tristan Hu memiliki wajah galak, dia adalah orang Tiongkok peranakan, lahir dengan cacat, dan memiliki harga diri yang rendah. Rumah arbitrase yang memberinya kekuatan yang tak tertandingi. Dia sangat anti dengan prajurit Tiongkok, karena merasa ditolak, dia menganggap semua prajurit di Tiongkok sebagai musuh. Semua orang membunuh, tetapi hanya Neil Fodos yang memegang Alkitab dengan tetap tenang. Setelah mendengarkan semua orang, dia menutup Alkitab, dan suaranya yang memikat menyebar dengan samar. Rencana pembunuhan untuk Edward Yee sudah sempurna, tapi masih kurang satu hal, yaitu bagaimana cara memancing Edward Yee ke sini. Aku benar-benar ingin tahu, pertapa, cara apa yang akan kamu gunakan untuk membawanya ke sini. Dia selalu diam, tapi kata-katanya kali ini memang menjadi kuncinya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa tidak melihat pertapa yang memejamkan mata dan menyerap pemurnian. Meskipun pertapa langsung setuju, tetapi janji dan pemenuhan adalah dua hal yang berbeda. Mereka juga memiliki pertanyaan yang sama dengan Neil Fodos, bagaimana cara memancing Edwin Yee. Warna merah muda di tubuh pertapa berangsur-angsur memudar, dan dia juga membuka matanya saat ini. Untuk urusan itu, biar aku yang selesaikan sendiri. Meskipun aku baru bertemu Edward Yee dua kali, aku sudah mengetahul karakternya. Dapat dikatakan bahwa dia sombong dan mendominasi. Dia tidak menganggap serius siapapun. Bahkan jika dia tahu bahwa ada ancaman pembunuhan di depan, dia akan tetap maju tanpa mundur setengah langkah pun. Itu adalah kekuatannya, tapi juga kekurangannya. Besok malam, aku jamin Edward Yee pasti akan muncul di sini. Dia berdiri, menatap langit yang jauh, suaranya tegas. Tapi ada satu hal yang aku harus ingatkan pada kalian. Kalian tidak boleh muncul sampai aku menghadapi Edward Yee habis-habisan. Aku tidak ingin ada yang mengganggu pertarunganku. Ini adalah taruhan pribadiku dengan Edward Yee. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mengangguk. Pemburu iblis, Neil Fodos, tersenyum dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pertapa. Kamu memang layak dijuluki Raja Pembunuh. Besok malam, semuanya harus berjalan lancar sesuai rencana, ayo pergil. Setelah selesai berkata, dia sudah berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke langit yang jauh. Orang-orang yang lain juga pergi satu per satu. Sebelum pergi, Dylan menatap Pertapa dalam-dalam. Kakak, kamu harus menang. Tujuh ketua hakim pergi satu Deni satu, Pertapa merasakan vitalitas yang kuat di tubuhnya, dan hatinya sangat bersemangat. Apalagi saat ketujuh orang ini muncul untuk melakukan penyergapan terhadap Edwin Yee, ia merasa menemukan Edwin Yee kali ini adalah pilihan yang paling tepat. Mampu mengutus ketujuh ketua hakim yang kekuatannya tidak lebih lemah darinya, dan bersama-sama melakukan pengepungan, ini membuktikan bahwa kekuatan Edwin Yee jauh di luar imajinasinya. Menghadapi orang yang begitu kuat di dunia, kemungkinannya untuk dipromosikan ke tingkat Raja semakin dekat di depan mata. Di Hotel Yerusalem, Edwin Yee sedang makan malam bersama Dracokey dan yang lainnya di restoran. Edwin Yee makan dengan santai sendirian, tapi Dracokey dan kelompoknya tampak bosan. Edwin Yee ada masalah dengan Ray Churchill hari ini, dan hingga saat ini, mereka semua khawatir Ray tiba-tiba akan membawa orang-orangnya untuk balas dendam. Ada apa? Hidangan di sini semuanya segar dan enak, Kenapa kalian tidak makan lebih banyak? Merasakan kegelisahan beberapa orang, Edwin Yee tersenyum dan menyapa mereka. Beberapa gadis tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan Edwin Yee, hanya Dracokey yang memaksa berkata, Bos, apakah kamu benar-benar tidak khawatir sama sekali kalau Ray membawa seseorang untuk membalas dendam, bagaimana kita harus menghadapinya? Dengan ekspresi santai, Edwin Yee memasukkan sepotong semangka ke dalam mulutnya. Ternyata kalian masih khawatir dengan masalah sore tadi. Aku sudah bilang, dia tidak punya nyali, bahkan jika dia benar-benar berani datang, dia tidak akan melakukan apa-apa. Kepercayaan diri Edwin Yee yang kuat, mereka pernah melihatnya di kota J, saat menghadapi JM. Tapi ini bukan kota J, kepercayaan diri Edwin Yee benar-benar, tidak bisa menenangkan kepanikan mereka, Dracokey sudah diam-diam berencana untuk berbicara dengan Edwin Yee empat mata setelah makan malam. Ketika beberapa orang sedang makan, sesosok wanita cantik memasuki restoran dengan dua pengawal wanita, dan mata semua orang berbinar. Vanessa Jill, seru Layla Wu dan yang lainnya, dan hanya kemunculan bintang besar yang bisa membuat mereka melupakan kekhawatiran mereka untuk sementara. Vanessa Ji tersenyum sopan pada mereka, lalu duduk di samping Edwin Yee tanpa rasa malu, dan mengambil sepotong buah dari piringnya. Beberapa paparazzi yang bersembunyi di hotel diam-diam mengeluarkan kamera mereka, berniat memotret adegan romantis keduanya. Hal itu tentu saja dilakukan untuk Edwin Yee, ia tak ingin terlibat dengan Vanessa Ji, setelah menyelesaikan semuanya, ia menoleh, wajahnya tetap cuek. Apakah kamu tidak bisa mengambilnya sendiri jika kamu ingin memakannya? Kamu membuatnya terlihat seperti kita sangat akrab satu sama lain. Vanessa Ji tidak peduli, tapi mengambil nasi lagi dari mangkuk Edwin Yee, dengan ekspresi polos dan manis di wajahnya. Bukankah kita akrab? Dia bersandar di lengan Edwin Yee, suaranya lembut dan genit, besok malam keluarga Churchill akan mengadakan perjamuan kelas atas. Aku harus menghadiri sesuai dengan pengaturan perusahaan. Aku sedikit khawatir, bisakah kamu menemaniku? Begitu dia mengatakan ini, dua saudara perempuan dari keluarga Lin yang berdiri di belakangnya mengerutkan kening dan merasa tidak puas. Dia takut, tapi meminta pria muda ini menemaninya, untuk apa mereka menjadi pengawalnya. Makan gaji buta, Edwin Yee tidak tertarik dengan perjamuan apapun, dan akan langsung menolak. Pada saat ini, ekspresinya bergerak sedikit, dan embusan angin yang sangat halus bertiup melalui celah di daun jendela hotel. Angin kencang menerpa Edwin Yee, dan Edwin Yee mengapit kedua jarinya dengan refleksnya, dan sudah ada catatan di tangannya. Tidak ada yang memperhatikan hal aneh ini, bahkan dua saudari kembar, bermargalin yang berlatih ki melahap surga tidak menanggapi. Edwin Yee membuka catatan itu, dan ada huruf mandarin yang tertulis dari atas ke bawah. Besok malam jam 9, gereja kota suci, aku akan menunggumu, hanya ada satu yang akan hidup. Terima kasih. Terima kasih.